Intro Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Alimolan Hakim memimpin rapat tindak lanjut arahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait pengangkutan sampah terjatuhol di tingkat rukun warga Senin 27 Desember di Ruang Bahari Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara arahan mengenai pengangkutan sampah terjatuhol di tingkat RW ini merupakan implementasi dari Pergub No. 77 Tahun 2020 yang merupakan salah satu isu prioritas yang harus segera diselesaikan dalam rapat yang dihadiri oleh para camat dan lura di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara ini dihimbau agar para camat dan lura menjalankan amana serta terus berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan program pemilahan dan pengelolaan bank sampah Alim mengungkapkan untuk menjalankan amana ini semua sistem harus berjalan mulai dari sistem pemilahan sampah di rumah sistem pengangkutan gerobak sampah hingga dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan ada 50% dari jumlah RW di masing-masing kelurahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara yang menjalankan program pilah sampah ini Sementara itu Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Ahmad Hariyadi menjelaskan bahwa yang menjadi poin penekanan adalah bagaimana memastikan 50% target RW yang menjalankan program ini 100% melaksanakan proses pemilahan sampah Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.